ada letusan itu dulur kita sambil zoom ya itu ada letusan oke letusan pusat kawah semeru jadi awan panas itu seperti ini dulur batu-batu besar yang keluar dari kawah semeru oke ini keluar lagi nih keluar lagi cukup lumayan ya kita zoom dikit kita zoom 4 kali oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk informasi kali ini saya akan mencoba untuk nge-zom ya semeru disana itu terlihat semerunya jadi saya akan mendekat lebih dekat lagi di kaki gunung semeru jadi ikuti terus di Gosari TV ya agar lebih semangat lagi memberikan informasi seputar jalur lahar semeru mari kita simak mari kita simak sambil kita jalan jadi kondisi terkini di kaki gunung semeru ini dulu kita akan mencoba 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 dari arah yang mungkin agak datar dan tidak terhalang oleh pemohonan kita langsung naik ke yang lebih atas lagi ya seperti apa kondisi disana dan saya juga ingin mengabarkan sepertinya disaat di atas itu terlihat ada penyudatan mungkin penyudatan ke arah kakar kuning mungkin oke ini mulai mau sampai telur wes ada letusan ada letusan itu telur kita sambil zoom ya itu ada letusan oke letusan pusat kawah semeru terus berlangsung uh suaranya suaranya dulur ngeri suaranya kalau dari dekat ya hasil saya enggak pernah sama sekali melihat kejadian seperti ini di di dekat semeru sendiri ya tidak pernah jadi suaranya kayak gini telur suara gemuruhnya di atas itu alhamdulillah sudah selesai oke kita lanjut ya lanjut ke sebelah sana untuk melihat dampak dari erupsi 4 desember kemarin oke lanjut di ke perjalanan setelah jadi ini kali lanang ya dibawah sini ini kali lanang mengarah ke ke dan di sebelah barat sana itu arah menuju ke CV level ataupun simbur sari kemudian kemudian selamat menikmati oke cukup disini mungkin dulu disini kita coba zoom ini kurang lebih sekitaran 3 atau 4 kg dari puncak Semeru saya jelaskan dulu jadi untuk di sumber sari itu arah luncurnya disana untuk erosi 4 Desember kemarin dan untuk kalilanang sendiri ini ada penambahan banyak material awan panas jadi awan panas itu seperti ini batu-batu besar yang keluar dari Kawah Semeru jadi ini adalah keluarnya dari Kawah Semeru itu ini arah ke Kalilanang untuk yang di sebelah sana sendiri itu adalah Dusun Kejar Kuning itu terlihat ada rumah disana itu ada putih-putih disana ya itu rumah telur dan di sebelah sana itu yang berasap itu itu yang berasap itu pengerukan jalan atau pelebaran jalan disana oke kita lanjut ke Semeru nya ya pusat Kawah ini semoga saja hasilnya bagus untuk pagi hari ini di tanggal 11 Desember 2021 di pukul 7.28 kita zoom oke semoga hasilnya bagus kemudian di 4 kali zoom nanti kalau ngeblur langsung saya kembalikan ke titik 4 sini saja ya oke kita lanjutkan oke di titik 6 ini Semeru nya agak ngeblur ya langsung kembali ke titik 5 oke diam berhenti di titik 4 saja untuk visualnya kali ini jadi terlihat itu yang kemarin yang kemarin ya yang kemarin saya lah disini di puncak sini ini lurusnya kesini lurusnya kesini arahnya jadi belok kesini dan untuk saat ini udah lurus udah lurus kesini udah lurus kesini jadi jadi erupsi tanggal 4 Desember 2022 ini Alhamdulillah untuk kondisi pasca erupsi banyak warga yang sudah dinetralisir ya Alhamdulillah jadi dampaknya itu cuma dari hewan dan rumah yang rusak seperti itu jadi untuk kondisi warga sendiri sudah banyak yang keluar dari lokasi oke kita sambil tunggu ya mungkin ada momen nantinya dimana momen itu suara maupun visual yang yang dapat diambil oleh kamera nanti gitu lho angin cukup kencang sekali oke ini keluar lagi ini keluar lagi cukup lumayan ya kita zoom dikit nah tadi sempat keluar letusan saat ini terjadi letusan lagi kita zoom 4 kali 4 oke 4 ini ini lho suara gemuruhnya itu sangat keras sekali kalau dari sini ya karena jaraknya juga itu sangat dekat sekali sekitaran kurang lebih 4 sampai 5 km dari puncak semeru oke sudah aman untuk di bawah kagi gunung sumeru yang berada di sini itu sedang ada pekerja apa itu ekskavator ya mungkin menyudat agar jalur banjir tidak mengarah ke kacar kuning seperti itu mungkin patah-patah patah-patah visualnya oke kita kembalikan ke zoom awal oke kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata saya hanya manusia biasa tidak lebih dari sebuah kesalahan semoga bermanfaat untuk informasi kali ini ikuti terus juga seri tv agar semakin berkembang jangan lupa hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati